Intro Oke gue, saatnya kita masuk saatnya Laura menjawab Ibu, ibu sebelumnya pernah menjawab pertanyaan Banyak lah Oke, kali ini Ibu Laura akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya kita sudah buat kemarin Nah ini dari 3.000 peserta ada beberapa pertanyaan yang akan kita pilih Dan akan secara langsung dijawab oleh Ibu Laura Ibu, siap ga? Ini pertanyaannya sih agak kocak-kocak gimana Tapi ya semoga ibu bisa jawab lah Siap Secara langsung dipostar, Ibu Laura akan menjawab pertanyaan secara langsung Kita mulai pertanyaan pertama ya Ibu Oke Apakah Ibu ingin mau jadi presiden RI? Wah Pertanyaannya terlalu tinggi ibu ya Kalo Gubernur tadi ya mungkin Untuk saat ini belum ya Belum ya, Gubernur kali ibu ya Berapa? Gubernur kali ibu ya Wah nanti dilihat kalau yang itu Amin Oke, tapi jawabnya sudah dijawab ya dari destinasi Karaka Lanjut nih, skincarenya apa kok ini bisa cantik dan fresh selalu? Sebenernya kalo untuk skin care saya tuh gak punya satu merek khusus gitu Jadi lagi pengen apa saya beli gitu Ya jadi ada promosi-promosi apa lagi gitu ya jadi gak ada yang Intinya sebenernya kalo untuk brand gitu kan Enggak sih saya gak kesana gitu Jadi yang penting saya tuh punya Misalnya untuk sabun muka harus ada Ya pembersihnya harus ada Penyegarnya harus ada Bedaknya harus ada gitu Itu bagi cewek tuh jaga Jagaannya juga Kecatikan juga ibu Iya dong, harus Suami masih neneket ibu Kalau bukan kamu sibuk juga ibu ya Kenapa? Suami juga kerja di barangnya Iya iya, dia wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Jadi ibu juga sehingga stamina dan juga tetap cantik Iya Apalagi ibu akan menghadapi rakyat-rakyatnya ibu Iya Oke itu tadi ya Selanjutnya Ibu Bupati suka barang branded gak sih? Suka Iya Ibu pernah gak sih pakai barang-barang kawur? Gimana ya? Saya kan jarang pegang tas juga gitu Jadi selalu juga ajudan gitu Jadi kalau memang ini memang lebih ke beli yang terbaik gitu Karena memang tujuannya kan untuk jangka panjang Jadi meskipun sedikit gitu tapi yang berkualitas Oke Itu tadi ya jawabannya ya Iya Selanjutnya kita lanjut pertanyaan Aduh ini Ini baik banget dulu pertanyaannya Oh ini juga lumayan Ibu dari Nenukan juga Ibu sejauh mana perkembangan olahraga tradisional di perbatasan? Ya Alhamdulillah sejak adanya KORMI ya KORMI di beberapa waktu yang lalu tuh kita ini tuh Dan sudah tahun ini mulai kita berikan anggaran dari pemerintah daerah Dan saya melihat juga antusiasnya sangat ini sekali ya Menggeliat sekali sampai di beberapa wilayah gitu Karena saya juga selalu diundang untuk menghadiri acara-acara mereka gitu Membuka acara dan sebagainya Dan saya melihat perkembangannya sangat baik sekali Mendapat dukungan juga dari masyarakat Karena sebenarnya disana kan adalah ini ya Pengembangan olahraga-olahraga tradisional yang mungkin Itu udah tidak terdetect seperti ya Karena mungkin sekarang tuh kan lebih kepada misalnya apa ya Di bawah nangan KONI ya yang sebelum-sebelumnya gitu Nah dengan adanya KORMI ini lebih terorganisir lagi gitu kan Ya jadi mereka kegiatan-kegiatannya kemudian acara-acaranya juga lebih menyentuh kepada masyarakat Yang tersebar lah di 21 kecamatan Oke kita lanjut Pak ini Apakah dari 31 film Apakah Bupati menemukan suka musik bergenre cadas atau metal? Cadas? Metal maksudnya? Iya Ya terkadang suka Tapi karena memang saya kurang terlalu nyaman dengan keadaan yang kayak keributan seperti itu ya Lebih suka yang adem-adem aja Ibu tuh sukanya dandut Dandut itu untuk menghibur masyarakat Nah tetapi kalau sebenarnya sejujurnya saya itu sukanya musik yang pop Dan lebih arah ke apa ya Klasik ya sebenarnya lebih ke jazz juga suka gitu Jadi yang tenang-tenang deh Berarti ibu suka nyanyi ya bu ya? Ya itu salah satu hobi saya Lagu kesukannya apa bu? Kenapa? Lagu kesukannya apa? Banyak Banyak ya Tapi ibu nih setiap jalan nyanyi Nyanyi suka Ya karena masyarakat banyak yang minta nyanyi saya nyanyi Iya ibu ya Saya juga pernah lihat di Youtube ibu ada nyanyi ya Hahaha Oke kita lanjut ke pertanyaan Nah ini juga mungkin pernah di alamin Semua masyarakat Ibu Bupati pernah gak sih ngerasa punya uang Baru ibu aja di dompet? Pernah gak ibu? Pernah 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 juga ngerasain kayak gitu bu ya? Iya pernah Sebelum jadi Bupati bu ya? Ya waktu kuliah Bahkan jadi Bupati juga pernah Pernah makan mie goreng Mie juga bu? Oh iya dong Mie goreng itu adalah makanan alternatif Yang artinya kalau bingung-bingung makan apa ya sudah Mie goreng gitu Atau mie apa aja deh Mie apa Indomie rebus juga oke Iya Jadi Yang pernah di alamin mahasiswa Yang di Kaltara Itu ternyata pernah juga ibu orang Oh iya pasti Ya mungkin orang bilang Ya aduh lah orang mungkin dengan keluarganya yang berpolitik Ya bisa dapat apa aja Ternyata gak juga bu ya? Gak juga Artinya semua yang pernah dirasain masyarakat di luar Ya saya juga pernah ngerasain itu Iya Ini tadi ya ada rencana mau jadi gubernur gak bu? Kenapa? Ada rencana mau jadi gubernur gak? Ya kalau masyarakat mempercayakan Gitu Kenapa tidak Iya kan Ini juga kayaknya menarik bu Siap Selama menjabat menjadi dari Rizky Putri Utami 8 Selama menjabat menjadi bupati Apakah ibu juga masih menjadi ibu rumah tangga? Oh iya dong Masih ibu ya? Iya Saya punya suami punya anak-anak gitu Ya pasti kan itu sebutannya rumah tangga tuh Anaknya berapa ibu? Tiga Tiga ibu ya Nah jadi tetap jadi pemimpin darah juga iya Jadi ibu rumah tangga juga? Iya Oke kita lanjut Ini dari arinda underscore wide Apakah ibu akan melanjut di pilkada next Jadi gubernur Oh sudah tadi ya? Sudah jawaban tadi? Banyak banget ya pertanyaan itu Ini lanjut lagi ibu Oh dari mahasiswa ini pasti ibu Oke Bagaimana progres dan program besiswa menunukan cerdas Ya Ada nggak besiswa-besiswa Berjalan kok Dan mungkin disini juga bayangin mahasiswa menunukan ibu ya? Iya Berjalan ya Sampai setiap tahun malah Bahkan di saat pandemi kemarin itu Itu nggak kita refocusing Gitu ya Jadi berjalan alhamdulillah Ini apa pendapat ibu dari aryanti underscore anchor Apa pendapat ibu sebagai salah satu gubernur Oh bukan gubernur Bupati Mengenai kenaikan BBM yang mencetik masyarakat Ya jadi untuk isu BBM ini Saya kira tidak perlu terlalu kita besar-besarkannya Artinya keresahan dan kegalauan itu pasti dirasakan oleh masyarakat Tetapi saya coba terus memberikan edukasi dan keyakinan kepada masyarakat kita bahwa Kebijakan ini diambil juga dengan segala pertimbangan yang sangat matang sekali Saya yakin seorang presiden juga tidak mudah ya Dengan pengkajian Beberapa pengkajian yang dilakukan secara berulang-ulang gitu Dan artinya suka tidak suka dan mau tidak mau ini harus dilakukan Ya karena mungkin banyaknya pertimbangan-pertimbangan tadi Sehingga saya mengajak kepada masyarakat Mari kita bersama-sama menghadapi keadaan ini Ya artinya kita tingkatkan upaya kerja keras kita lagi Artinya mungkin barang ada beberapa yang beranjak naik seperti itu Ya tapi bagaimana kita harus berusaha memahami ini dengan apa ya Artinya dengan berjiwa besar Ya bahwa ini diambil oleh pemerintah sebenarnya untuk kepentingan jangka panjang kita juga gitu Nah jadi karena kebetulan saya juga sebagai bupati gitu Ya jadi saya mencoba untuk terus memberikan edukasi ya kepada masyarakat Tidak perlu terlalu dibesar-besarkan Artinya kita pemerintah ini kan pasti melihat perkembangan masyarakat seperti apa Tentu ada kegalauan disana ada kerisauan masyarakat kita ya Ditambah lagi dengan keadaan Tetapi saya melihat kegiatan juga dapat berjalan seperti biasanya gitu Jadi meskipun ribut-ribut toh tetap berjalan aja Oke itu jawaban dari Ibu Laura Kita lanjut Nah ini Ibu Bagaimana dari Citu Ta Anuskor Pertanyaan saya Ibu Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan amanah serta jujur dalam setiap pekerjaan Ya yang paling penting adalah kesadaran kita dulu ya Artinya niat kita niat-niat dari niat kita Artinya kita niat baik dulu nih Jadi kita jadi pemimpin memang kita harus pastikan niat kita itu baik Ya nanti kalau niatnya udah baik Insyaallah kedepan-depannya apapun masalahnya itu Pasti kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik-baik gitu Kemudian juga hal lainnya lagi ya kita harus tetap mempertimbangkan aspirasi Dan masukan dari masyarakat kita Karena kadang-kadang ada juga pemimpin yang apa ya Terkesan otoriter ya sifatnya Lebih mengedepankan pemikiran-pemikirannya saja Dengan tidak mengakomodir masyarakat gitu seperti itu Dan kalau di saya itu tidak Jadi semuanya ada ruangnya Artinya ada ruang yang kita berikan gitu Sebelum kita mengambil kebijakan itu Itu jawaban Ibu Laura Ini baik banget Ibu Cuma kita pilih beberapa aja Ibu ya Nanti Ibu bisa jawab atau tidak Assalamualaikum Ibu Saya ingin bertanya proyek pemenuhan terbesar Ibu Menurutkan yang Ibu sudah lakukan Dan apa motivasi Ibu sampai dua episode Ya sebenarnya banyak hal yang sulit kita lakukan Baik itu dari sisi pendidikan Ya kemudian pemenuhan sarana-prasarana kesehatan kita Infrastruktur termasuk juga gitu Yang paling unik sih di masa saya itu Kita berhasil membangun satu tempat Satu tempat sebenarnya disitu nanti aktivitas ekonomi akan berjalan ya Jadi tetapi kita tidak Kita membangun itu melalui Forum CSR gitu Jadi kita tidak menggunakan APBD Jadi tempat itu akan menjadi suatu titik Apa ya sebagai tempat kuliner sebenarnya untuk masyarakat kita Nanti pelaku-pelaku UKM itu kita galakkan di sana Sudah sempat berkembang kemarin sebelum pandemi Tetapi tiba-tiba pandemi akhirnya kita tutup lagi gitu Nah mulai di ulang tahun kita yang ke-23 nanti ini Akan kembali kita rayakan di sana Mudah-mudahan itu sebagai starting point lagi ya Untuk bagaimana mengembangkan paras perbatasan Jadi paras perbatasan ini posisinya ada di Nunukan Selatan Di sekitaran jalan lingkar Nunukan Nah ini coba kita kembangkan insya Allah Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi apa ya Pusat pertumbuhan ekonomi lah Itu jawaban dari Ibu Laura Oke ini sepertinya banyak masyarakat yang keko Ibu ini akan maju lagi ke tahap solitar gimana Tapi kita bacakan aja boleh Bu ya Dari kaltaraactual.com Apakah Ibu Bupati Nunukan masih ingin mengabdikan Indonesia luas Khususnya kepada masyarakat Kalimantan Utara di tahun 2024 Tapi mendatang? Ya kalau masyarakat membutuhkan kita kan kenapa tidak ya Nah ini juga lumayan dari Nevanda Dari Masul UBT Lumayan juga dari Masul UBT Bu Laura jika boleh bertanya berkaitan dengan masa lalu Ibu yang menjadi saksi perjalanan Ibu Bagaimana perjalanan Ibu dari masa remaja hingga sekarang Kita tadi udah Ibu ya Itu panjang banget tuh Bisa dilupakan hingga 2 periode Tentunya Ibu sebagai perempuan tentunya menginspirasi kami mahasiswa ini Dan bisa dijawab Ini udah tadi Ibu ya Panjang tuh kalau mau dijelasin Bisa dimonton yang awal tadi ya Siap Kita lanjut tapi harus membacakan semua Oh ini juga Lucu ibu gak apa-apa ya Iya Ibu pernah gak sih curhat ke temannya tiba-tiba dianati Wih kayaknya indir pengalaman Kali ini kenapa sih? Iya Curhat pernah aja Tapi saya tergolong orang yang tidak terlalu kesana ya Oh ketipu juga ke suami mungkin ya Suami pun juga agak jarang ya Kalau gak nyambung juga kira-kira gak nyambung di dia Saya juga gak akan bilang ya Mencoba untuk Curhatnya? Kadang-kadang ya coba saya ini kan sendiri gitu Ya meskipun pernah curhat sih pernah Kalau ditanya pernah curhat pasti pernah Tetapi saya bukan tergolong wanita yang terlalu doyan curhat Ya Berarti benar mandiri banget gue ya Insya Allah Ya kira-kira seperti itu Ibu ini pernah nangis gak sih? Ternyata pernah gitu Pernah Kalau nangis pernah Nangis pernah marah pernah Ya itu untuk membuktikan saya ini manusia gitu Ternyata manusia Maka Tadius dapat informasi bahwa ibu kalau dalam bekerja tegas Memang tegas Jadi kalau misalnya ada kayak pegawai atau apanya yang berdasarkan atau lambat Ibu kayaknya langsungin ya Ya kita harus tegur Ya harus disampaikan gitu Mudah-mudahan tidak terulang gitu Lebih kepada itu ketegasannya Oke kita mungkin terakhir ibu Siap Kita jawab Ya Ini mungkin dari banyak tapi Dengan waktu terbatas Ya Next kita langsung buat keselanjutan Siap Terakhir saya pernah melihat ibu mengunjungi duka Maksudnya melayat ya ibu kalian melayat Di tempat saya terima kasih Oh ibu mungkin juga karena dekat dengan masyarakat Terasa pemimpin Ya Apakah itu juga yang ibu lakukan Hingga 20 tahun ini Ya Jadi saya tuh Apa ya Tergolong orang yang suka Hadir di acara-acara masyarakat Misalnya diundang Meskipun sifatnya pribadi ya Diundang ke acara kawinan Kemudian ada yang berduka juga Ya kalau pas saya ada di nunukan Dan kebetulan tidak ada agenda penting di kantor gitu Ya saya pasti ke tempat masyarakat Artinya ngelayat seperti itu Banyak hal lainnya juga seperti itu Hakikaan dan sebagainya Dan Alhamdulillah itu masih sampai dengan saat ini Karena aktif ibu ya Iya dan sebelum jadi bupati juga kita seperti itu ya Ini kan hanya saat jadi bupati aja Karena itu adalah kebiasaan yang sudah selalu kita lakukan gitu Jadi saya berusaha menyempatkan diri Bahkan biasanya masih pakai baju dinas gitu Pergi ke acara kawinan-kawinan gitu Ini sangat dekat lah dengan masyarakatnya ibu Dan saat belum menjabat ataupun juga sebelumnya Oke gue itu tadi Laura menjawab Tentunya kami mohon maaf Tidak bisa membacakan semua pertanyaan Dan juga ini panjang banget di DM Ini gak bisa baca dengan waktu terbatas Dan saya berharap juga semoga di acaranya ini sukses ibu Amin Selamat tinggal lagi ibu Laura sudah mau datang di Radar Narakan Dan juga Postar Semoga nextnya kita bisa podcast lagi ibu Penjawab pertanyaan netizen yang tentunya banyak Pengen tahu lagi tentang Laura dan kinerjanya Oke saya bang Heru Dan ibu Haji Azmin Laura Hafid Zampai jumpa Zampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax